Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Bagas Jadi pada video kali ini Aku akan memberikan tutorial Bagaimana cara masking di after effect Nah pada video kali ini Aku akan membuat masking yang basic Seperti masking menggunakan Pen tool Kemudian tool ini Lupa namanya, sama Roto brush, jadi langsung aja Ke tutorialnya, pertama Jika kalian mempunyai sebuah scene Yang dimana kalian ingin Masking suatu objek Misalkan, aku ingin membuat Scene ini menjadi bentuk lingkaran Kalian bisa menggunakan tool ini Nah, kalian bisa mencet tombol key Untuk mengganti bentuk maskingnya Nah, karena tadi Kita ingin membuat bentuk lingkaran Kita menggunakan ellipse tool Setelah itu, kalian bisa Tarik saja seperti ini Nah, kayak begini Kemudian Nanti bakal ada Ini Nah, kemudian Bagaimana cara membuat animasi Dari yang awalnya Seperti Ini Jadi kayak begini Kita bisa menggunakan Mask expansion Nah, seperti ini Kita tarik Tarik sampai ribuan Setelah itu Mencet ini Kita ubah ke 0 Nah, mati bakalan seperti ini Nah, kayak begini Seperti itu Kemudian Kan ini bagian pinggir-pinggirannya Ini Tajam nih Tidak kurang halus Istilahnya Untuk memperhalusnya Kita bisa menggunakan Mask Feature Nah, ini Lu bagaimana Ngomongnya Nggak tahu Nah, bakal kayak begini Memperhalus Bagian pinggir-pinggirannya Seperti itu Untuk bentuk lainnya Sama aja Seperti itu Dan kita bisa nambahkan Curve Keyframe Kita F9 Untuk biar lebih halus Transisinya Nah, seperti ini Nah, setelah itu Kemudian Bagaimana cara Menggunakan Pen Tool Gampang Jadi Kita pencet pen tool Disini Kita misalkan ingin Masking Wajahnya saja Kita bisa pencet ini Seperti ini Set Nah, bakal kayak begini Kemudian Kan ini Tajam-tajam nih Kita ingin membuatnya Menjadi Belengkung Seperti itu Kalian bisa tahan Dan klik Out Alt Ya Jadi misalkan ada ini Tajam nih Kita klik Alt Kemudian Klik kiri pada mouse kalian Nah, akan seperti ini Kita kalian bisa mengatur Seberapa ini Seserah Nah Setelah itu Untuk menggunakan Roto Brush Roto Brush Nah Kalian bisa pencet ini Kemudian Double click Seperti ini Nah, nanti ada Diberikan Sebuah Kursor Berwarna hijau Kalian Nah, kalian Tandai saja Objek yang ingin Kalian masking Seperti ini Nah Kalau ada bagian yang Tidak kena Misalkan ini Kalian bisa tambahin saja Nah, kayak gini Seperti itu Nah, kalau misalkan Ada yang kelebihan nih Misalkan Oh, ini kelebihan Tidak Misalkan Ini kelebihan Misalkan ya Kalian bisa pencet Alt Tahan Nah, nanti bakal Warna merah Kursornya Setelah itu Kalian Seperti ini Dan akan terhapus Otomatis Gitu Nah, kita Brush Nah, ini Gak usah rapi-rapi Karena cuma sekedar Tutorial Seperti ini Nah Oke Kita potong sedikit Karena memang kita Cuma Butuh singkat saja Nah Kalian bisa Freeze Untuk Ini Sebentar Nah Otomatis Semua bagian Yang ini Akan Di Rotobrush Otomatis Oleh Update Effect Nah Setelah seperti ini Kalian bisa kembali ke sini Dan Kalian bisa lihat bahwa Karakternya ini Sudah di Rotobrush Sudah seperti ini Nah Kalau misalkan bagian ini Ternyata Kena Rotobrush juga Kalian bisa Alt Nah Kalian bisa Merah-merahin aja Ya Terkadang seperti ini Kurang lebih seperti itu Ya Kurang lebih seperti itu Caranya Rotobrush Kalian bisa mengikuti Cara yang tadi Dan Ya Sekian tutorial Untuk cara Basic Masking Dan Rotobrush Di After Effects Thanks for watching Thanks for watching See you next time Goodbye